Terima kasih. Sementara lagi udah boleh pulang dari rumah sakit. Itu dibawain pulang sama dokter atau emang kamu aja yang bersih keras main pulang? Agak maksa sih, Rin. Karena bosen aja di rumah sakit tuh gak ada TV-nya. Mas, lu ada-ada aja deh. Ini sama nih kayak Bona nih. Gak mau gitu dirawat di rumah sakit. Emang ini nih, Rin. Kalau udah sahabatan tuh susah udah share brain cell gitu loh mereka. Isi kepalanya sama, keras kepalanya sama. Karena belum sembuh, Mas. Iya, si Bona gimana? Gue khawatir deh sama tua anak. Dia gimana reaksinya setelah baca surat dari Sisi? Sisi lo ngasih surat buat Bona. Kita gak tau, Mas. Kita baru tau dari kamu. Ini gue harus pastiin ke Tommy sih untuk nanya keadaannya Bona gimana. Ya gak sih? Gak seperti itu, sayang. Gak seperti itu gimana, Dante? Dari awal kamu menganggap masalah aku ini, masalah kematian Mama ini gak penting. Sampai kamu gak bisa ngasih jabatan ke Saka. Yang padahal, Saka udah bantu aku untuk mengungkap siapa pembunuh Mama. Kamu anggap masalah ini sepele, kan? Atau mungkin kamu anggap ini juga gak penting, kali? Makanya kamu segitu banget. Masalah kematian Mama ini gak penting. Jauh lebih penting pekerjaan kamu yang sangat berharga itu. Love, tapi saya udah minta maaf sama kamu. Saya udah kasih kerjaan ke Saka di Kusuma Group. Terus kenapa kamu masih marah? Saya harus ngapain dong? Saya harus melakukan apa biar kamu gak marah lagi? Pikir aja sendiri, Dante. Udah selesai kan pekerjaannya? Ada waktu dong untuk berpikir apa kesalahan kamu sebenarnya. Aku masih banyak banget pekerjaan aku. Berhati kalahin aku sendiri. Aku sendiri. Aku. Berhati kalahin aku. Iya, keliatannya udah sehat banget. Terima kasih ya kalian sudah nengokin Saka. Sama-sama. Cepat sembuh ya mas. Duluan, Din. Titip mas Saka ya. Iya. Terima kasih. Tante, aku ke depan dulu sebentar ya. Gimana Saka? Udah enak kan? Pergi jauh lebih enak. Yaudah, setirah. Tante, aku boleh ngobrol sebentar gak sama kamu. Oke. Yaudah, gue tunggu di depan aja sekalian cari taksi ya. Oke. Bye. Mau duduk dulu? Iya. Din, maaf. Sebelum kamu ngomong sesuatu, kalau misalnya kamu mau ngobrolin soal hubungan kamu sama Mas Saka, aku udah berkali-kali bilang sama kamu. Aku dukung kamu deket sama Mas Saka. Seratus persen. Kita gak akan pernah bisa bersama lagi. Tapi, ini kamu serius? Gak, soalnya gini, Rin. Kadang aku ngeliatnya beda aja sih. Gak tau kenapa. Aku ngerasa tanpa kamu sadari mungkin ya. Tiap kali kamu ngeliat aku sama Saka deket, ada rasa yang tertinggal gitu lho, Rin. Di diri kamu, Mas Saka. Untuk perasaan aku sendiri itu cuma aku yang tahu, Din. Mungkin kamu berperasangka seperti ini cuma karena kamu khawatir berlebih aja, kok. Tapi, kalau memang kamu ada rasa sama Mas Saka dan kamu serius dengan perasaan kamu, aku dukung seratus persen. Dan aku rasa kayaknya harusnya Mas Saka sekarang udah benar-benar berubah. Terima kasih, Harli. Aku udah lega denger. Nih, ya walaupun aku masih ragu sih sebenarnya. Cuma kita sendiri yang bisa menentukan jalan dan keputusan yang kita ambil. Sekarang, pilihannya ada di kamu, Din. Aku duluan ya. Aku gak enak, Yuna nungguin di depan. Ya, oke. Oke. Tunggu, 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 tunggu. Kok kita jalannya malah kesini sih? Dekat sini ada yang rumah yang murah. Mangkainya kita kesini. Ini pasti perumahan kumuh gitu kan? Enggak, enggak. Aku gak mau. Udah gitu pasti nanti tetangganya pada julet reasek semua. Aku gak mau di situ. Kita udah gak punya uang lagi, baby. Gak mungkin kan nyawa rumah yang mewah di hotel. Itu juga gak aman. Kamu aja tadi ngeliat polisi kabur. Ya pokoknya aku gak mau tinggal di sini. Kamu cari tempat yang lain aja kan bisa. Yaudah, terserah. Kamu mau ikut Jason ke penjara? Ayo aku ntarin, ayo. Tunggu, tunggu, tunggu. Iya, 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 yaudah pada pilihan yang lain. Dion! Riri? Ya ampun sayang, kamu ngapain di sini? Kenapa kamu gak masuk ke dalam kalau mau ketemu sama aku? Hei, kamu kenapa sayang? Hah? Sayang, hei. Sayang, kamu kenapa sayang? Udah dong? Aku mau minta maaf sama kamu sayang. Aku udah salah. Aku udah berburuk sangka sama kamu. Nuduh yang kamu macam-macam. Aku minta maaf. Enggak, enggak, enggak. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Karena sikap aku udah keras sama kamu. Harusnya aku bisa ngertiin kondisi kamu. Udah dong. Eh, jangan nangis lagi. Gak bisa, aku gak bisa. Pokoknya aku gak akan berhenti nangis kalau misalnya kamu belum maafin aku. Iya. Aku udah maafin kamu ya. Dan sebagai tanda maaf kamu diterima, gimana kalau sekarang kita hangout, kita ngopi-ngopi, kita cari makan yang kamu suka ya. Oke? Sayang? Udah. Udah, udah dong. Udah, 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 udah. Udah, udah. Udah, udah. Ayo, ayo, masanya. Makasih ya. Ayo, thank you ya. Ben. Ya? Sekali lagi aku minta maaf. Aku udah salah paham, udah berburuk sangka sama kamu. Padahal aku tahu kamu gak bantuin Justin sama sekali. Itu wajar kok. Karena kamu pasti bakal Parno juga tahu kelakuan Justin kayak gitu. Jadi gini, dulu itu aku memang sering bantuin Justin. Karena Justin tahu kalau keluarga aku itu adalah orang yang berpengaruh di instansi penegak hukum. Cuma untuk kali ini aku gak mau bantu dia. Karena menurut aku ya, dia udah keterlaluan. Jadi Justin harus dapet ganjaran atas kebuatannya sih. Memang seharusnya kayak gitu, Ben. Ben. Ya? Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Apa tuh? Aku memutuskan untuk menjaga jarak hubunganku antara aku dan Mas Galvin dengan keluarga besar Mas Galvin dan akan sepenuhnya melepaskan abian bersama Mas Galvin. Kamu serius, sayang? Kamu gak bohong, kan? Aku serius. Makan yuk. Hei. Kamu mau gak aku suapin ya? Aku suapin ya? No, no, no. Ini aku udah kebanyakan banget, sumpah. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak. Syukurlah ya, Besti ya. Masalah kita satu persatu selesai. Semoga di tahun ini kita dijauhkan dari semua yang bad dan negative energy lah. Amin. Pokoknya ya, semoga kita diberikan kemudahan dalam menghadapi semuanya. Lin, gue mau liat baju buat Tommy dulu ya. Ya, gue temenin. Yuk. Besti. Hmm? Ini bukusan yang mana? Rin? Ya? Ini lo bikin apa sih? Lo jujur deh sama gue. Jangan-jangan ini karena lo tadi habis ngebrong sama Dinda ya? Enggak. Gua tadi coba-tiba kepikiran kerjaan aja sih. Ntar, ntar. Gua ceritain ya. Mana tadi? Apa? Ini. Iya, cerita dulu. Iya, nanti gua ceritain. Kita makan, gua cerita di situ. Oke. Belanja aja. Gua sih suka. Kayaknya Tommy lebih. Ini gak sih? Merah. Oke. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.